Saya harap kita ingin berpisah, namun kita... Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Festival Laut yang kedua yang digelar pada hari Sabtu 9 November kemarin. Kegiatan yang bertepat di Pulau Penyengah Tanjung Pinang ini dibuka secara resmi oleh Syahrial Evi, PLT Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Lomba yang diikuti peserta dari pulau-pulau di Kepri ini terbagi dalam 4 kategori. Lomba Sampan Layar, Lomba Prahujong, Lomba Nambat Itik, dan Lomba Sampan Dayung. Menurut Syahrial Evi, PLT Sekretaris Daerah Pemkot Tanjung Pinang, yang terpenting dari kegiatan tersebut adalah promosinya. Ini kegiatan-kegiatan, karena event ini hampir sama ya. Pada saat ulang tahun kota Antonom, kita ketemu lagi yang mirip. Pada saat ulang kota Tanjung Pinang, kita juga mirip lagi acaranya. Pada acaranya ini yang mau disatukan pada yang ke depan, sehingga kita promosinya bisa aneh. Karena di dalam acaranya paling mahal promosi. Bukan acaranya, promosinya paling mahal. Nah, tentunya kita ini sekarang ini kalau promosinya lebih banyak memakan biaya, acaranya itu tidak terkena. Raga. Nah, sekarang ini kan lebih banyak perusatanya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita menggabungkan itu yang perlu. Jadi sehingga perlu, sehingga kita harapkan kalau disatukan ada tiga dinas yang berterkait, ini mungkin bisa ramai. Kita laksanakan ini adalah untuk melestarikan. Sementara itu, FVRM Amin, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyatakan lomba yang digelar bertujuan melestarikan kehidupan masyarakat pesisir. Masyarakat, setelah mereka bekerja di laut, segala macam itu kan mereka juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Biasanya kegiatan ini kan dilaksanakan pada hari-hari besar. Tapi karena untuk ini, kita juga coba membuat satu paket kegiatan yang betul-betul tidak pada peringatan hari-hari besar, tapi kita buat khusus. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, bermula dari 9 November hingga 12 November mendatang. Hadir dalam pembukaan acara Festival Laut ini, DPRD Kota Tanjung Pinang, SKPD Kota Tanjung Pinang, Cambadang Lurak, serta masyarakat yang ingin menyaksikan lomba dalam Festival Laut. Khairul dari Tanjung Pinang mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.